Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tata Nabila NPM saya 19.10.63.10.70.125 disini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi kurikulum pengertian evaluasi kurikulum adalah proses menerapkan prosedur ini yang dilakukan terus-menerus dan menyeluruh untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang akan digunakan yang meliputi tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut lalu selanjutnya adalah peran evaluasi peran evaluasi dibagi menjadi dua, yang pertama ada input penentuan kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan kurikulum dan mengembang kurikulum serta pemegang kebijakan pendidikan lalu yang kedua perannya adalah input bagi pelaksana kurikulum sebagai bahan evaluasi berhasil atau tidaknya proses PMB yang dilaksanakan lembaga yaitu petuguru dan kuas sekolah lalu selanjutnya adalah konsep evaluasi pembelajaran konsep evaluasi pembelajaran dibagi menjadi tiga yaitu menurut Rapwet Taylor menurut Hilda Tabar dan menurut Hasan menurut Rapwet Taylor proses evaluasi ini merupakan proses yang sangat esensial guna mengetahui apakah ketujuan secara nyata atau telah direalisasikan lalu menurut Hilda Tabar pada tahun 1992 secara prinsipil yang menjadi fokus dari evaluasi ada tingkatan di mana siswa mencapai tujuan lalu yang ketiga yaitu menurut Hasan pada tahun 1988 nantinya konsep dasar pertimbangan atau judgment yang dapat maka dengan pertimbangan ditentukanlah nilai atau worth atau merit dari sesuatu yang sedang dievaluasi ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran yang pertama itu adalah orang, benda, kegiatan, keadaan atau suatu kesatuan tertentu lalu selanjutnya adalah kriteria penilaian kriteria penilaian itu dibagi menjadi dua yaitu dari dalam dan dari luar saya akan menjelaskan yang dari dalam dulu kriteria penilaian dari dalam yaitu pertama menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran lalu yang kedua menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran yang ketiga menentukan tiket keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta bidik lalu yang keempat menentukan masukan untuk memperbaiki program yang kelima mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum lalu yang terakhir menetapkan keterkaitan antar pemohonan kurikulum lalu selanjutnya adalah kriteria penilaian dari luar nah kriteria penilaian dari luar ini dibagi menjadi tiga yang pertama dalam kegiatan bimbingan misalnya tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara meluruh mengenai karakteristik peta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya lalu yang kedua dalam kegiatan supervisi tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah lalu yang terakhir dalam kegiatan seleksi tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterangkilan sikap dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu lalu yang terakhir adalah konsep evaluasi dalam kurikulum yaitu konsep evaluasi kurikulum yang harus dikuasai oleh pendidikan adalah pengertian dasar tentang evaluasi kurikulum fungsi evaluasi kurikulum tujuan evaluasi kurikulum dan model-model evaluasi kurikulum nah sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati